Halo Sobat, di video kali ini, kita akan memasang rangka plafon drop ceiling kamar tidur ukuran 5x5, sendirian dengan mudah. Bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum saudaraku semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memasang plafon sendirian dan membuat rangka drop ceiling. Di ruangan inilah yang akan kita pasang. Bahan yang kita gunakan adalah, yaitu haloba jaringan ukuran 2x, 4 papan jipsum indoboard, dan list kita gunakan C7. Karena di bawah sudah terpasang keramik, maka kita tidak perlu timbang air lagi. Kita cukup menggunakan halal untuk mengukur ketinggiannya, dan setelah kita ukur ketinggiannya lalu kita tandai. Pasang paku sifatan pada garis yang sudah ditandai, kemudian tarik sifatannya untuk membuat garis. Kemudian kita pasang wallenjalnya satu persatu, sampai selesai sekeliling ruangan. Dan untuk membuat drop ceiling, kita ambil dari tembok 59 cm, maka setelah dipasang akan menjadi 60 cm. Dan masuknya kita buat 17 cm, dan masih dipasangnya halal, maka bersihnya menjadi 15 cm. Dan naik dropnya kita bikin 15 cm. Kemudian kita pasang lagi wallenjalnya, dan selanjutnya kita buat rangka ruangnya terlebih dahulu, dengan jarak 80 cm. Lalu kita pasang penggantungnya. Selanjutnya kita pasang dulu penggantungnya dengan jarak 80 cm. Kemudian kita pasang wallenjalnya. Untuk membuat drop bawah. Setelah itu kita pasang benang, untuk mencari kerataannya. Kemudian kita pasang lagi hollow pendeknya dengan jarak 80 cm. Dan gengantungnya. Kemudian kita pasang hollow untuk naiknya. Dan menyekrupnya. Setelah itu kita setel kerataannya. Nah begini cara mengkroaknya, supaya tidak bergerak. Kalau dipasang seperti ini, maka hollow-nya lebih boros lagi. Kemudian kita pasang lagi rangka hollow untuk bagian atasnya. Setelah kita ukur dengan ketinggian 15 cm lalu menyekrupnya satu persatu sampai selesai. Dan inilah hasil sementara pemasangan untuk drop sealing bagian bawahnya. Terima kasih telah menonton. Setelah itu kita pasang lagi pada sisi satunya. Dan caranya sama dengan cara yang pertama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Dan setelah dipasang drop bagian bawahnya. Lalu kita pasang rangka bagian atas. Dengan jarak 60 dan jarak penggantungnya 80 cm. Terima kasih telah menonton. Dan seperti ini hasil sementara pemasangan rangka plafon hollow. Supaya tidak sulit untuk memasang papan gipsumnya. Rangka drop bagian bawah kita pasang setelah papan gipsumnya bagian tengah sudah terpasang semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini semoga bermanfaat.